selamat menikmati untuk menanam cari benih yang bagus makanya berlaki-laki kalau mau nanam anak jangan nyuri karena nanti titik nutfah yang lahir dari sesuatu hasil mencuri mencuri bapaknya Imam Shafi'i menemukan delima yang hanyut dicari kehalalannya maka benih yang ditanam di Siti Fatimah bapaknya Pak Idris itu benih yang bagus lahir Imam Shafi'i robit lah sekarang mana ada orang mikir nanam itu habis nyuri ikan haruan iya dari ikan haruan nanam ya dari sari pati haruan curian jadi anak yang nakal apalagi itu papuyu curian ingat saya tadi kasih makan papuyu saya ternyata tempat saya sama petik ini namanya jarbeda ternyata petik orang petik dibilang papuyu makanya laki-laki ini yang halal harus halal makanan nah ini salah salah itu kalau sudah ditanami harus dikasih pengairan yang bagus biar di dingin dan nutrisinya banyak artinya apa? perempuan gak boleh kering biar perempuan itu tidak kering harus dikasih kebasaan caranya apa? kasih uang maka perempuan tidak boleh dalam hidupnya tidak pegang uang sama sekali sama sekali lah itu tugas laki-laki mengairi sawah kasih uang tau laki-laki lu understand? ini ini seneng-seneng tanah untuk sawah untuk nanam kalau sudah ada di tanamannya jauhkan dari api kalau dekat dengan api tanamannya lah layu maka perempuan kalau untuk nanam jangan juga dimarah marahi perempuan kalau dimarahi hatinya panas jantung tepat di bawah bayu darah bayu darah air susu kalau bawahnya panas air susunya make molekulnya pecah diminum bayi bayinya be bengek makanya ada namanya tetek bengk bengek betapa indahnya Allah bikin setruk setruk setruktur makanya makanya NO bikin fatayat bikin muslimat mahasiswa ada PMII ada ini untuk apa menjamin sawah-sawah ini jangan sampai kebakar jangan sampai kering you know ini makanya taruh depan perempuan ini kasih kebebasan berfikir kasih kebebasan berekspresi fasilitasi kehidupannya biar seneng dari sawah yang bagus lahir tanaman yang su subur dan sehat ini kuncinya makanya di negeri manapun kalau menjauhkan perempuan dari kenyataan negeri itu pasti runtuh perempuan yang sudah dihargai demikian bagus sama Rasulullah sekarang dimundurkan lagi berekspresi tidak boleh seneng-seneng tidak boleh lama-lama matanya ditutup kelihatan ketong-ketong gini runtuh bangsanya coba saya menbayangkan apa begitu citra pendidikan memahami perempuan Siti Aisyah memimpin perang Siti Khotijah mengantar makanan ke goa kepada Rasul Allah semenjak kapan terus kemudian perempuan tidak boleh ngapa-ngapain itu tetap model baru semenjak laki-laki suka beristri lebih dari satu makanya bener kata Tuhan guru saya ini saya diajari bagus orang kalau menikah satu itu belajar terus kalau kedua itu nikah satu wajar kalau dua belajar nah kalau tiga agak kurang wajar sebenarnya nah kalau empat itu orang banjar ini kunci ini kunci makanya sekarang kembali bangsa Arab yang maju mana coba cari bukannya semakin maju semakin runtuh semakin runtuh semakin runtuh dan kembali situasinya persis sebelum zaman Rasul Allah peradaban yang maju ada di mana di Dubai itu bukan maju itu cuma numpang lewat saja ini coba kita pikir kita begitu perempuan dijauhkan dari kehidupan dia menjadi tidak senang ekspresi kehidupannya tidak ada bangsanya mundur itu dia coba nah ini kan pembelajaran sederhana dari Allah yang sudah menyatakan menggakari waong waong sah nah ini mesti kita kaji ulang ini di perguruan tinggi loh saya ngomong ya bukan di jamaah pengajian ibu-ibu loh jadi pahami ini dialektika pengetahuan yang butuh konsentrasi epistemologi dengan konsep-konsep yang mapan jadi aulanya umum harus lahir orang-orang hebat dari sini kuncinya dimana ya laki-lakinya senangkan hati perempuannya jangan bisa gini nah ini emadul bilangnya itu disini makanya kalau bangsa itu mau dihancurkan hancurkan itu aja selesai bangsa itu laki-lakinya biarkan hidup hancurkan perempuannya bangsa hancur segagah apapun laki-laki pulang ke rumah tidak mendapatkan senyum dari wanita cepat mati itu yang paling itu yang paling seberapa mahal obat perkasa tidak lain dan tidak bukan untuk menaklukkan perempu perempuan fiagra yang paling hebat itu tujuannya menaklukkan perempu berperempuan berperempuan dan suku inilah konsepnya Islam Eropa enggak diajarkan itu kan gitu